MANTAN PEMAIN TIM NAS IRAK Aiman Hussein, bicara tentang persaingan di Piala Asia 2023. Pada Piala Asia 2023 nanti Irak dan Tim Nas Indonesia masuk dalam grup D. Irak akan bersaing dengan Jepang dan Vietnam untuk lolos ke babak selanjutnya. Menariknya, tiga tim yakni skuad Garuda, Irak, dan Vietnam baru saja saling bertarung. Mereka masuk dalam grup yang sama di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertemuan ini, Irak menunjukkan dominasi sebagai salah satu tim kuat di Asia. Mereka sukses mengalahkan Indonesia, 5-1, dan Vietnam, 1-0. Aiman Hussein menjelaskan bahwa Irak saat ini tidak dalam tim terbaiknya. Salah satunya karena lini belakang mereka masih belum sesuai harapan. Pelatih Yesus Casas harus cepat mengatasi masalah ini sebelum tampil di Piala Asia 2023 nanti. Krisis pertahanan berada di luar kendali Casas, karena kualitas pemain di posisi ini tidak tinggi, kata Aiman Hussein di lansir bolasport.com dari laman Win-Win. Irak harusnya tidak terbuai dengan kemenangan atas Indonesia dan Vietnam. Menurutnya, kualitas mereka jauh lebih baik dari dua tim tersebut. Aiman mengingatkan bahwa Irak terkenal dengan tim yang memiliki pertahanan solid. Hal ini harus diperhatikan dengan baik oleh Casas. Casas tidak boleh tertipu oleh pertandingan Vietnam dan Indonesia. Karena itu bukan ukuran, Irak akan menghadapi tim-tim kuat di Piala Asia berikutnya. Harus diingat bahwa Irak dinobatkan pada edisi 2007 berkat pertahanannya yang kuat, ujarnya. Irak datang ke Piala Asia 2023 bukan tanpa target. Aiman menilai bahwa masyarakat memiliki harapan agar Irak bisa meraih juara di ajang tersebut. Semua pemain harus berjuang keras agar misi tersebut bisa dicapai dengan baik. Ambisi rakyat Irak adalah mencapai final dan memenangkan gelar. Tetapi penobatan tidak akan dengan kata-kata, tetapi dengan memberi dan berjuang, ujarnya.